Intro Ya terima kasih anda masih terus menyaksikan talk show Michael Chandra Luar biasa Dan topik kita masih cantik bukan soal ukuran Dan masih bersama sahabat-sahabat saya yang luar biasa adalah Mbak Iin, Mbak Susan dan juga Mbak Riri tepatan dong Kalau Mbak Riri ini punya satu moto atau gerakan namanya berani makan, berani olahraga ya Apa sebenarnya? Kenapa tercetus slogan itu? Karena banyak orang yang bilang Riri Bogari itu mempromosikan obesitas dengan mengumpulkan orang-orang berbadan besar Padahal tujuannya kan hanya untuk membuat perempuan-perempuan ini lebih percaya diri dengan tubuhnya Lebih aware lagi kalau makin besar di aku tuh besar boleh tapi jangan tambah besar Maksudnya jadi kita harus bertanggung jawab sama diri kita Jangan ngomong ah yaudahlah badan gue besar yang penting sehat Nah itu harus benar-benar bertanggung jawab ya udah ngomong gak apa-apa tapi sehat Jadi aku buatlah itu kalau kita berani makan kan kita semua berani makan ya Kalau kuliner Indonesia apalagi kan dahsyat banget tuh Tapi abis itu gak mau olahraga Ini kan akhirnya kalau makan-makan-makan kan tambah besar-tambah besar Jadi kalau kita berani makan kita harus berani olahraga Jadi emang olahraga itu dianggap penting ya? Olahraga penting tapi bukan berarti kayak misalnya Mikir oh makan burger misalnya gitu kan Dihitung terus dihitung kalorinya oke berarti nanti larinya sekian lama Enggak gak gitu itu ribet banget Aku bukan hitung-hitungan kalori gitu kan Aku hanya mau menanamkan pikiran positif bahwa Kalau kalian berani makan kalian harus berani olahraga Kalau berani memasukkan sesuatu ke dalam tubuhmu Harus juga bergerak Harus bergerak ya Kalau Mbak In sepakat gak dengan slogan ini? Iya setuju juga ya Minimal paling gak kita olahraga ini kan bisa berenang bisa jalan Kalau Mbak Susanne olahraganya apa nih? Lari tapi setengah jalan ya Lari setengah jalan ya Lari juga ya lari tapi setengah jalan Lari cantik sambil selfie Setuju olahraga apa? Sambil cantik Ikut lari-lari ikut Oh lari-lari gitu ada ya Sambil kan olahraga juga gerak kan Men-design Kalori juga maka Polanya berani makan berani olahraga Berani makan berani olahraga Tepetan dong buat Riri Bogar Nah paling penting nih Buat pemirsa menyaksikan tayangan ini mungkin nanya Pola makan sehat seperti apa sih? Versi dari Mbak Susanne dulu deh Pola makan sehat Nasi dikurangin Tapi lebih makan ikan dibanding daging merah Oke daripada daging merah Kalau Mbak Iin? Pola makan sehat ya yang ada sehari-hari aja Cuman ya dikurangi karbohidrat aja kali ya Itu aja sih Jadi kalau yang sehari-hari adanya nasi? Ya Berarti ya gak usah makan kuasa Bercanda Mbak Kalau Mbak Riri? Jadi lebih banyak serat Which is itu kan sayur-sayuran Kayak gitu Jadi lebih banyak sayurnya Terus kalau suka nasi gak apa-apa makan nasi Tinggal dikurangin aja Dari porsi biasanya Karena kan kita sudah besar ya Jadi kita tak Maksudnya Berbadan besar Otaknya juga harus cerdas gitu Jangan bodoh amat Dengan apa yang kita makan Ah biarin aja yang penting Ya itu tadi yang aku bilang Ah biarin aja yang penting sehat ya Kan nanti dibilang Nanti dibilang lagi Kalau dibilang Ah makannya banyak gitu kan Ntar tersinggung Ntar penyakitan ntar tersinggung lagi Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa Omongan-omongan mereka salah Betul Keputangan dong saya lagi buat ketiga sahabat saya Nah sekarang kalau tadi makan serat Makan yang sehat Dan menjaga pola makan yang oke gitu ya Alangkah baiknya juga Kita olahraga juga kan Dimangin dengan olahraga kan Iya kayak gitu Minimal tiga kali lo Siapa yang siap? Berapa? Seminggu? Tiga kali? Minimal Minimal Kalau saya selalu berusaha setiap hari Setiap hari? Saya berusaha Kita ajak Mbak Riri Ayo Mbak Riri Ayo Kita olahraga Aduh 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 Olahraga kecil aja gitu ya Aku gak kuat nih aku gak kuat Mbak Riri gak boleh kan Olahraga minimal tiap hari kan Boleh? Kita putar Mbak Di dalam sini ada instruksi yang harus kita kerjakan Dan berhubungan dengan olahraga Baiklah Clue gitu ya Siap? Siap Aduh udah dekat Kenapa saya jadi gitu kan? Nanti kan dirimu yang mencontohkan ya Mountain climber Berat ya Aduh Berat Ayo silahkan Aku memang berat Oh saya berat tugasnya berat Tapi kalo di jalani aku ringan-ringan aja Oh iya kan ada aku udah gak berat lagi Oh iya Ayo Mountain climber gimana? Gini berdiri dulu Oh berdiri dulu oke Terus ke bawah Bawahnya pengen dulu semaksa Ayo tidur aja bawahnya Itu mah sama Terus? Terus mountain ya Ini ceritanya mountainnya ya Iya Terus ke bawah Ke bawah Ke bawah lagi Ke bawah lagi Ke bawah lagi Ke bawah lagi Lagi Bisa gak? Kencok Oke gini Gini Oke Terus ke depan Oke Ke depan lagi Ya Bisa? Bisa 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 Climb 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 Ya udah tahan aja Gini Terus? Mau naik gak? Mau dong Yaudah yuk Masa gak mau naik? Ini udah ngos-ngosan Oke Tentang Ini yang pasti saya akan tegur itu kreatifnya Bikin capek Oke Berikutnya Berikutnya Aduh Oke Istirahat Ih beneran Nyaman istirahat Sit up Aduh Fair banget Aku bantuin deh Selamat kali ini gak usah Dirimu bantu Aku bantuin dirimu mau gak? Enggak Udah sama-sama aja Itu kalo dibantuin lebih enak Enggak Sebarang-barang Enak aja Ada juga aku bantuin Mbak Riri Ya enggak beneran nih Oke Maksudnya Aku di bawah Iya Oh ngadep sana Harus ngadep sana ya Oh harus ngadep aku dong Naik lagi Oke Yaob Ini curang nih Iya beneran Kakinya begini Oke Terus tidur aja Kakinya diginiin Kakinya diginiin Oke Ya udah Oke Udah naik Hah? Enak begini Satu dua Naik tiga Fair banget Ya naik lagi Empat Empat Tiga Empat 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 Jangan lagi Lima Sampai besok Empat 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 Sepuluh ya udah Udah sepuluh Oke Kita undang Mbak Susan Dan juga Mbak In Beri aku bersama kita Aduh Ngos Ngos Ini terakhir nih Saya pengen nanya-nanya ke Mbak Susan dulu deh Oke Pesan buat perempuan-perempuan di luar sana Yang masih minder dengan bentuk tubuh mereka Em Pokoknya kita harus tahu bentuk tubuh kita Kalau misalnya yang atasnya kecil Iya Atau bawahnya kecil harus ditonjolkan Jadi yang Em Yang Perlu ditutupin ya Pakai lebih darker colors lebih hitam Jadi coba cari dan lihat apa yang menjadi kelebihan Kelebihan Dari bentuk tubuh Iya Anda semua ya Dan harus percaya diri Betul harus percaya diri Nah kalau ke Mbak In Gimana nih Apa nih Pesan buat perempuan-perempuan di luar sana Yang masih saja minder atau gak percaya diri Dengan bentuk tubuh mereka Buat perempuan-perempuan bertubuh besar Bertubuh luar biasa Seperti saya dan kawan-kawan yang lain Yang masih minder Rugi loh minder loh ya Jadi tidak menikmati hidup Bener gak kak Riri Jadi ya Bersyukur dulu aja Dan lakukan yang terbaik Keluarkan potensi diri Supaya kalian bisa tetap berekspresi Dan berprestasi sama seperti Yang lain-lainnya juga Luar biasa Tepuk tangan dong buat Mbak In Sama Mbak Riri Akhir lain udah Silahkan coba ngejar nafas kita ya Nafas Kalau aku harus inget Setiap manusia itu diciptakan lengkap dengan Kekurangan dan kelebihannya Ya Jadi yang lebihnya disyukuri Yang kurangnya juga harus tetap disyukuri Jangan ngedumel terus Jadi intinya sih harus tetap bersyukur dalam segala hal Luar biasa Semoga apa yang di sharingkan oleh ketiga narasumber saya Atau sahabat-sahabat saya ini Menginspirasi anda semua Ingat Bahwa kita setiap kita Pasti punya satu alasan untuk merasa minder Atau merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri ya Tapi Ingat bahwa kita punya sejuta alasan Untuk bisa bahagia dengan apa yang kita miliki Semoga acara ini menginspirasi anda semua Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda Terus saksikan Michael Chandra Luar biasa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih